Oke, hari ini kita mau ngebahas soal perseturuan anak-anak meme sama PSHT Dan gue harap ini video ini jangan dipotong-potong Karena ntar kalo dipotong-potong, diedit-edit, ntar urusannya jadi gede nih ke gue Ya kayak yang lu tau nih, sekarang lagi rame ya anak-anak meme nih Lagi sering bikinin meme, terus ngeledek-ngeledek Terus ada juga berseturu sama warga PSHT Pertama kita mulai dulu deh, PSHT PSHT itu perguruan silat salah satu tuh yang paling tua di Indonesia Yang namanya Persaudaran Setia Hati Terate Dan ini tuh cabangnya banyak banget di Indonesia yang paling gede nih kalo gue rasa Itu gak tau ada ratusan atau ada ribuan, bahkan di luar negeri juga ada Cuman entah kenapa, ini nih sekarang sering teribut nih sama anak-anak meme gitu di Facebook Dan sebenernya bibit-bibitnya yang orang pada nanyain Karena sangat banget itu minim info nih soal perseturan anak-anak meme sama PSHT Orang cuma ngeliat jokes-jokesnya aja meme-mimnya Tapi bibitnya pertama kali ada hubungannya juga sama Suki, bibit pertamanya Jadi ketuanya Suki, ya ex-ketualah yang namanya Dante Atau disebut juga tuh Hari Itu pernah diciduk sama perguruan PSHT Gara-gara AP, gara-gara tuh dibikin pernyataan kontroversial gitu Dia ada debat-debat, akhirnya dia keluarin statement ini Dan akhirnya dia diciduk, dia minta maaf ke semua warga PSHT Dan itu tuh akhirnya di-upload videonya Nah cuman karena ini yang kejadian Suki, banyak orang yang syukurin Orang pada ketawain, ada juga yang bikinin jokes Cuman video ini sekarang juga banyak dihapus ya sama orang soal konflik dia sama warga PSHT Nah disini nih Cuman gue gak mau ngebela dia Maksudnya gue ntar dibilang ngebela dia Pernyataan kontroversial dia, kagak Cuman kalo dia emang posisinya udah salah Dia minta maaf ya, udah bener kalo menurut gue Ya lu pokoknya posisinya bener atau salah Lu kalo udah dikepuk ya lu minta maaf lagi Apalagi kalo ini dia udah posisinya bener-bener salah Jadi kagak salah juga Ntar dibilang katanya Gue bilang si Dante ini bener Dibilang katanya Wah Suki lu bang, kagak Cuman dari sini ya, bibit-bibitnya ini udah ada gitu loh Ada ketidaksukaan gitu sama PSHT Apalagi tuh si Dante sendiri nih Loyalistnya tuh di Suki tuh gede juga Jadi banyak orang nih yang akhirnya nunggangin juga buat itu Nah second impact kedua Itu gara-gara ada satu orang yang posting Lu cari juga susah nih fotonya Pokoknya kalo lu cari tuh source aslinya tuh di Facebook, di Youtube, di TikTok tuh udah semua udah hilang dihapus Ya intinya pokoknya dia posting ya Satu gambar app Terus dibilang kuda-kuda PSHT Nah disitu tuh banyak orang-orang PSHT tuh yang ngamuk gitu loh Pada nanyain maksud lu apa? Katanya Ini serok-serok sini tak parah nih Dan ini akhirnya mancing tuh Anak-anak meme tuh ya pada ngebelai dini orang Akhirnya dibikinin juga jokes-jokes Mim-mimnya juga Nah cuman disini nih kalo gua liat-liat lu bisa perhatiin deh Itu banyak anak Suki tuh yang akhirnya tuh ikut posting-postingin mimnya juga Dan lu pengen tau alesan kenapa ini bisa nyebarnya cepet Gini loh ada beberapa friendlist gua juga sendiri tuh Itu tuh anak-anak meme itu sebenernya warga PSHT juga Disitu tuh yang lu kagak tau Dan gua juga ngecek tuh ya pas lagi postingan pertama gitu Yang orang ngedamain tuh gua ngeliat foto-fotonya Track record itu ya dibawah-bawahnya gitu Ternyata dia juga bekas masuk PSHT Mungkin nih gua rasa gitu Dia ini postingan ini orang tuh cuma di-share aja Kan anak-anak meme itu juga banyak kan ngocol-ngocol juga Jadi anak-anak meme juga ya Sekaligus warga PSHT itu nge-share Dan disitu akhirnya men-trigger ada orang-orang tuh yang gak suka di PSHT Dan ini juga udah diakuin sama warga-warga PSHT yang lain Ya normal-normal aja Abis itu yang suka bikinin meme juga Itu juga bilang Emang disitu tuh ada oknum-oknum yang akhirnya tuh Suka bikin resah juga di PSHT Jadi mereka tuh suka konflik Arogan Ya cuma mereka bilang gak semuanya kayak begitu Cuman akhirnya ini udah kejadian Ya udah Akhirnya orang pada ngebikinin jokes-jokesnya Dibikinin kuda-kuda PSHT yang lain Terus dibilang katanya ini penyakit kumat Ini bisa nular ya Sherlok-serlok sinita parani Sebenernya gue kirain orang pada Itu loh ngerti semua Ternyata ada yang gak ngerti Maksudnya Sherlok-sinita parani itu apa Sherlok itu ya share location Sini taparan ini Sini gue datengin Jadi itu bukannya namanya orang pada bilang Ini penyakit apaan Gue juga pada ngikir Bukin udah pada tau semua Akhirnya ini jadi cycle of hatred Kalau bilang tuh Kalau bahasa kerennya chain of hatred Apa circle of hatred Itu tuh jadi perseturunan yang gak gak ada abis ya Lingkaran setan gitu Jadi orang pada yang satu Ngatain lagi yang sini Lu bilang Oh yuk sini lu gitu Kira gak ada abis ya Gue sebenernya bisa kasih solusi ya Sebenernya kalau lu mau mutus Chain of hatred itu Emang gak gampang Tapi bisa dilakuin Jadi ini misalnya Oknum-oknum nih Di PSHT Ya yang arogan Misalnya itu Dia emang suka cari masalah di medsos Ya itu pasti dibimbing gitu Dibilang Eh udah stop nih Gak boleh nih begini Ini bakal ngejelekin tuh Nama PSHT Jadi itu kalau lu desir Satu sisi itu udah kepotong Pasti dari satu sisi lagi Itu bakalan ilang juga Ya walaupun gak cepet lah Masih lama gitu Prosesnya Tapi perlahan-lahan bakalan ilang gitu Ya misalkan Orang oknum-oknum ini Juga udah dikasih tau Udah gak ada Itu orang yang emang Ya kita gak bisa pungkirin Anak-anak tukang bikin mim Yang pada ngocol-ngocol Masih pasti ada yang posting-posting Itu juga yang lain Pasti pada nyetil Eh udah lu Ini urusan udah selesai gitu Jangan bikin jokes-jokes lagi Ntar nambah-nambah lagi Bibit-bibit yang baru Itu pasti juga ada yang nyetil Dari segi mim juga Buat anak-anak yang masih ngocol ini Ya itu lama-lama bakalan ilang Kalau menurut gua Dan kalau gua biar sih Ini sebenarnya cuma masalah ego doang sih Ego orang masing-masing Jadi disini gua gak ada ngebelain PSHT Gua gak ada ngebelain warga mim Atau gua ngebelain suki Kagak ada Cuman ini kan kalau gua bilang ego-ego aja Terus ditambahin disitu juga ada pihak-pihaknya Memprovokasi Akhirnya yaudah Jadi mateng lah Jadi lingkaran setan Oke sekian gitu aja Embahasan dari gua Thanks for watching Jangan lupa like mas subscribe Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Bye